Hai kibohai, ada yang pelihara kucing kampung gak? Ternyata jika dipelihara dengan baik, kucing kampung ini tak kalah cantik loh dan mengemaskan juga. Serta kucing kampung ini memiliki daya tahan tubuh yang jauh lebih kuat dari kucing ras. Sebenarnya nama jenis dari kucing ini adalah mogi atau mogies yang berarti kucing non pedigree atau non ras. Di urutan tujuh ada namanya kucing kampung putih oran. Nah kucing kampung jenis ini memiliki keahlian jago berkelahi. Si putih oran ini juga cukup pandai berburu tetapi cenderung pemalas dan suka tidur. Kucing kampung yang sudah biasa hidup tak bertuan ini biasanya lebih sulit beradaptasi menjadi kucing rumahan. Secara alami mereka masih suka berpetualang di luar rumah. Kucing putih oran ini memang memiliki perilaku yang berani, penuh tantangan dan juga secara kesimpulan Dan kucing putih oran ini bisa dibilang kucing pejantan tangguh. Ada yang pelihara di rumah? Di urutan enam ada jenis kucing kampung, loreng abu-abu atau kelawuk. Kucing kelawuk ini memiliki karakter yang manja, sangat ramah, aktif dan mudah untuk dirawat. Meskipun aktif, kucing ini tidak pandai berkelahi. Ia penurut dan senang beraktifitas dengan tuannya. Kucing ini cocok banget untuk kucing peliharaan di rumah. Ada yang sudah pelihara di rumah? Di urutan kelima ada jenis kucing kampung, kaliko atau kembang telon. Kucing ini sangat pintar dan enerjik. Di antara semua jenis kucing kampung, kucing ini adalah yang paling pandai berguru. Hampir 100% kucing kembang telon berjenis kelamin betina. Kucing ini memiliki karakter kurang setia, karena susah diatur dan suka berkelana. Ada yang minat pelihara? Urutan nomor empat ada jenis kucing kampung hitam. Bertolak belakang dengan kucing putih yang tampak cantik. Kucing hitam ini tampak garang. Bulu hitamnya membuat kucing ini tidak cepat kotor. Banyak orang meranggapan kucing hitam sangat mistis. Tetapi hal itu tentu saja tidak dapat dibuktikan. Kenyataannya, si hitam ini sangat penurut pada tuannya. Kucing ini pandai berburu dan juga aktif bermain. Urutan nomor tiga ada jenis kucing kampung putih. Warnanya yang putih bersih menjadi daya tariknya. Karakter khas dari kucing ini adalah suka bermain, pintar, dan enerjik. Si putih tidak pandai berburu, apalagi berkelahi. Ia juga rentan terhadap penyakit. Jika ingin mengadopsi jenis kucing ini, maka harus rajin memandikannya. Karena bulunya itu warna putih bersih, sehingga lebih cepat kotor dan kusam. Ada yang berminat mandiin kucing putih. Urutan nomor dua ada jenis kucing kampung hitam putih. Kucing yang satu ini bersifat pemalas dan tidak suka berkelahi. Dia lebih memilih tidur dibandingkan beraktifitas. Dan jika dibandingkan dengan kucing oren, si hitam putih ini memang lebih pintar dalam berburu. Tetapi tidak sehebat kucing oren, apalagi jika harus berkelahi. Memiliki karakter yang cukup manja, si hitam putih ini penakut. Dan jika bertemu dengan orang asing yang tidak dikenalnya, maka dia akan bersembunyi. Si hitam putih ini cocok untuk dipelihara, karena tidak banyak tingkah. Dan juga perawatannya memang cukup rumit. Namun lebih mudah dibanding kucing putih. Ada yang sudah pelihara di rumah? Urutan pertama ada jenis kucing kampung oren atau kuning merah batah. Sesuai namanya, kucing gagah yang satu ini memiliki bulu berwarna oren dengan corak belang-belang. Corak ini terkadang juga bersinar memantulkan warna kuning, bercampur oranye. Makanya disebut kucing oren. Si oren memiliki karakter galak, suka berkelahi dan juga jago makan. Kucing jenis ini kebanyakan berjenis kelamin jantan. Kucing oren bisa jadi kucing yang sangat setia dan penurut jika dipelihara. Tapi, siapkan stok makanan yang lebih, karena mereka sangat doyan makan dan mudah sekali lapar. Ayo, ada yang minat pelihara kucing oren. Karena kucing ini juga dikenal dengan kucing barbar. Guys, jika ingin kucing peliharaan selalu di rumah, maka adopsilah kucing yang masih kecil dan pastikan menyayanginya sampai akhir hayatnya guys. Nah, kira-kira dari tujuh jenis kucing kampung ini, mana favoritmu guys? Coba tulis di kolom komentar ya.